Saya ingin bertanya Ustaz, apakah seorang yang ditakdirkan terlahir dan meninggal menjadi Muslim Yahudi Nasrani sudah ditakdirkan? Ya, semua sudah ditakdirkan. Ini itu rahasia Allah SWT. Kata para ulama, Al-Qadar Sirullahil Maktum. Takdir itu adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Otak kita tidak sampai. Otak kita tidak sampai. Kita tidak usah bicara tentang takdir. Kita lihat anak kita, anak kecil. Dia lagi main game. Kita larang. Dia nangis atau tidak? Dia nangis. Dia tidak faham kenapa kita larang dia main game. Dia tidak mengerti. Otaknya tidak sampai. Kita bilang ini tidak boleh. Dia tidak faham. Dia ingin melakukan apa yang menurut dia itu baik. Padahal menurut kita tidak baik. Jadi banyak hal-hal yang anak kita tidak faham apa yang kita sampaikan. Ilmu anak kita tidak sampai dengan ilmu kita. Oleh karena banyak kejadian-kejadian di alam masa-masa ini. Allah SWT kita tidak faham. Tapi kita yakin. Ada hikmah yang tinggi yang Allah kehendaki dari peristiwa-peristiwa yang Allah. Tetapkan. Kenapa iblis Allah takdirkan jadi iblis? Itu urusan Allah SWT. Nanti jangan bilang, Ya Allah kenapa iblis jadi iblis? Kenapa bukan saya jadi iblis? Alhamdulillah nanti tidak jadi iblis. Nanti jangan protes. Ya sudah. Itu urusan Allah. Kenapa Allah pilih dia jadi iblis? Takdirkan jadi iblis. Jadi penjahat. Suka goda. Itu takdir Allah SWT. Otak kita ini penuh keterbatasan. Sebagaimana mata kita? Penuh keterbatasan. Barang kecil tidak bisa kita lihat. Melihat matahari kita tidak mampu. Semakin kita berusaha, kita semakin sakit mata kita. Maka demikian pula masalah takdir. Semakin kita ingin berdalam-dalam di luar kemampuan kita, akal kita semakin bingung. Oleh karenanya, saya katakan semua sudah ditakdirkan. Siapa mahasiswa surga, siapa mahasiswa neraka sudah ditakdirkan. Tapi kenapa ini yang mahasiswa neraka itu urusan siapa? Allah SWT. Oleh karenanya kita disuruh beriman kepada takdir. Sesuatu yang tidak kita pahami, tapi harus kita imani. Ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton